Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel portal dimensi Dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan menceritakan Sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Tipu daya puncak galungkung Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati Dan sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari portal dimensi Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Tipu daya puncak galungkung Topeng Topeng Layaknya manusia yang tak mampu dan tidak mau untuk menunjukkan keaslian parasnya Memilih untuk mengenakan topeng adalah salah satu pilihan terbaik menurutnya Berlaku baik di depan namun berbuat keburukan di belakang Menjadi sebuah keharusan menjadikan semua orang sasaran tanpa memperdulikan apapun dan siapapun Semua itu demi satu tujuan berupa kebahagiaan atas kehidupan meskipun sejatinya Kebahagiaan tersebut berupa kegelapan Mungkin itulah filosofi yang tepat untuk menceritakan semua duka yang pernah aku alami Sepuluh tahun silam tepatnya pada tahun 2012 Tahun dimana duniaku seakan-akan dijadikan sebuah panggung sandiwara oleh orang yang selalu kusebut ayah sejak belia Tinggal hingga remaja bersama ayah tidak membuatku benar-benar mengenal sosoknya Sosok yang semula ku anggap baik dan menjadi pelindung terhebat bagi keluarganya ternyata bertindak sebaliknya Puncak galungkung menjadi saksi kekejaman ayahku yang dengan tega mengorbankan anak terakhirnya yang tidak lain adalah adik Adikku untuk dijadikan tumbal dari keserakahan yang diperbuatnya Adikku tewas di tangan ayahnya sendiri Dan tepat di hadapanku saat itu Momen di malam Jumat Keliwang tahun 2012 menjadi malam paling kelam selama aku hidup hingga detik ini Namaku Panji Aku ingin menceritakan kisah kelam yang kututup rapat begitu lama Tentang misteri kematian adik sematawayangku akibat tipu daya galungkung yang dilakukan oleh ayahku Keluargaku sangat harmonis dan damai Meskipun hanya tinggal bertiga di rumah tanpa adanya sosok ibu Ibuku meninggal tepat saat adikku yang bernama Sandi genap berusia 5 tahun Karena hal itulah ayah memiliki peran ganda yaitu menjadi sosok ibu dan ayah sekaligus di dalam rumah kami yang terbilang sederhana Sejak belia ayah selalu mengajarkan kami tentang tanggung jawab Ayah pun selalu memenuhi semua kebutuhanku dan adik tanpa terkecuali Bahkan bagi aku dan juga Sandi ayah adalah pahlawan Tanpanya mungkin aku dan Sandi tidak bisa hidup dengan layak Namun di sisi lain kami berdua sebagai anak-anaknya tidak pernah tahu apa pekerjaan ayah Bahkan kami pun tidak tahu kesibukan ayah Kami hanya tahu bahwa ayah kami hebat Ayahku sangat gemar melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di pulau Jawa Bahkan ayah sempat berkata kepadaku Bahwa mendaki adalah kebahagiaan Yang tidak bisa digadaikan dengan uang Sejak saat itu aku pun tertarik dengan dunia pendakian Namun ayah sangat sulit memberikan izin kepadaku untuk mendaki Jika tanpa kehadiran ayah Sehingga selama ini aku hanya bisa melakukan pendakian bersama ayah dan teman-teman ayah yang lain Aku sudah mulai melakukan pendakian sejak usia aku 12 tahun Namun selama ini ayah tidak pernah mengajakku melakukan pendakian di malam Jumat Kliwon Entah apa alasan dibalik itu Namun anehnya tiap malam Jumat Kliwon ayah pasti tidak di rumah Meskipun terlihat mencurigakan Namun aku tidak pernah sekalipun berpikir buruk tentang hal itu Sementara itu adikku Sandi belum pernah diajak ayah mendaki sekalipun Menurut ayah Sandi belum cukup umur untuk melakukan pendakian bersama sampai nanti usianya sudah menginjak 10 tahun Aku dan Sandi terpaut usia 5 tahun Dan tiap kali ayah mengajakku naik gunung Sandi selalu dititipkan di rumah nenek Meskipun terkadang Sandi pun ingin ikut bersamaku dan juga ayah Bahkan ia kerap kali mengatakan bahwa ayah pilih kasih karena hanya mengajakku dan tidak mengajak Sandi Namun dengan lembutnya ayah selalu mengatakan kepada Sandi bahwa semua ada masanya Dan hal itu berhasil membuat Sandi tenang Ayah akan ajak Sandi naik gunung saat Sandi berulang tahun ke-10 Beneran ya Kakak juga akan temani kamu Bener dong Kita akan merayakan ulang tahun Sandi di puncak gunung Pasti itu akan menjadi momen terindah di dalam hidup Sandi Yeay terima kasih ayah Ayah benar-benar sosok yang selalu mampu untuk menenangkan kedua putranya Aku benar-benar bersyukur karena ayah ada di dunia ini Meskipun aku dan juga Sandi hanya merasakan kasih sayang ibu sebentar saja Namun kehadiran ayah benar-benar mampu mengobati luka aku dan Sandi karena kehilangan ibu Minggu depan tepatnya di malam Jumat Kliwon adalah hari ulang tahun Sandi yang ke-10 Itu artinya Sandi akan mendapatkan satu hal yang selalu diimpikannya Yaitu melakukan pendakian bersama ayah dan tentunya bersama aku juga Sandi pun sudah mulai mengingatkan ayah sejak satu pekan lalu Bahkan ia pun terus membicarakannya kepadaku tentang pendakian perdanaannya nanti Ayah, pekan depan Sandi ulang tahun, ayah kan tepati janji bukan? Tentu dong, kita bertiga akan mendaki ke Gunung Galunggung nanti Tapi itu malam Jumat Kliwon loh ya Biasanya ayah tidak mengajakku mendaki tepat di malam itu Kali ini malam spesial untuk adikmu Jadi ayah mematahkan peraturan untuk sementara waktu Demi Sandi Jadi Kamis mendatang nanti kita akan naik ya ya? Tentu, kita akan ke Galunggung Kenapa harus Galunggung ya? Bukankah Galunggung terlalu dekat dengan rumah kita? Justru karena paling dekat kita harus paling awal kesana Mau Galunggung atau gunung lainnya kan sama aja Sandi Yang terpenting kamu bisa melakukan pendakian perdanamu Kakak betul juga Aku sudah tidak sabar Aku melihat rot kebahayaan dari wajah Sandi Bahkan setelah ayah memastikan bahwa kami bertiga akan benar-benar naik ke Gunung Galunggung Sandi tak henti-hentinya memandang lukisan pemandangan gunung yang tertempel di dinding rumah Udah gak usah dilihatin terus nanti lukisannya luntur Aku sudah tidak sabar kak Semoga saja ini bukan pendakian terakhirku Is, gak boleh bilang gitu Pendakian ini akan menjadi pendakian awal kamu Setelahnya kita akan menjelajah semua gunung yang ada di Pulau Jawa Pokoknya kita harus seperti ayah Siap kak Aku pun tersenyum melihat Sandi yang begitu girang mempersiapkan semua perlengkapan yang nantinya akan dibawa saat pendakian nanti Satu hari sebelum pendakian Aku yang saat itu masih remaja yaitu tepat 15 tahun Berinisiatif untuk menawarkan bantuan kepada ayah untuk membeli semua logistik yang nantinya akan dibutuhkan saat mendaki nanti Karena ayah enggan untuk dibantu Aku pun kemudian memilih untuk mempersiapkan fisik dan batinku untuk pendakian nantinya Meskipun sudah sering melakukan pendakian Namun pendakian galugung ini akan menjadi pendakian yang sangat berbeda dibandingkan pendakian-pendakianku sebelumnya Sebab kali ini aku akan naik bersama Sandi adikku Aku sudah tidak sabar menceritakan kepadanya tentang asiknya melakukan pendakian Aku pun akan menceritakan kepadanya tentang bagaimana menantangnya perjalanan yang akan dilakukan Aku sudah tidak sabar mengukir cerita bersama ayah dan adikku Sandi Kamis pagi hari kami sudah bersiap-siap untuk pergi ke basecamp pendakian gunung galugung Perjalanan dari rumah menuju basecamp hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam Ayah pun memilih untuk mengendarai motor menuju basecamp karena motor hanya satu-satunya kendaraan yang keluarga ku miliki Aku duduk di belakang ayah sementara Sandi adikku duduk di depanku dan tas bawaan kami dibawa ayah di bagian depan motor Sandi terlihat kegirangan di sepanjang perjalanan ini Ia terus-menerus membicarakan tentang kebahagiaannya melakukan pendakian untuk pertama kalinya Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam akhirnya kami pun sampai di basecamp Namun sebelum melakukan pendakian ke atas kami lebih dulu beristirahat ke sebuah warung yang ada di dekat basecamp Sebab kami belum sempat sarapan saat di rumah tadi Selain itu kami perlu beristirahat lebih dulu supaya kondisi fit lebih bugar sesaat sebelum pendakian Saat kami bertiga masuk ke sebuah warung ibu pemilik warung pun langsung menyambut kami bertiga dengan begitu hangat Setelahnya kami pun memesan makanan dan minuman untuk kami santap Tak butuh waktu lama makanan tersebut pun sudah disediakan oleh ibu pemilik warung Namun ada yang aneh dari sikap ibu tersebut Ia terus memandangin sandi tanpa henti Tatapannya pun begitu dalam bahkan sampai aku sulit untuk mengartikan maksud dari tatapan sang ibu tersebut Hingga akhirnya sang ibu pun membuka obrolan dengan kami Kalian mau naik ke Galunggung kah? Benar bu Kenapa emangnya? Saat saya menatap sang ibu pemilik warung Anehnya ibu tersebut malah membuang muka hingga nampak raut ketakutan darinya Ibu tersebut pun mendekat ke arahku Ia memilih untuk berbisik kepada aku dan mengucapkan kalimat-kalimat yang menurutku sangatlah aneh Nah, saat pendakian nanti Kalian harus hati-hati Jaga adikmu baik-baik Ucap sang ibu sangat lirik tepat di teling aku hingga tak terdengar oleh ayah dan juga sandi Sang ibu pun kemudian beranjak masuk dan tidak lagi menatap kami lagi Aku benar-benar penasaran mengapa ibu tersebut berkata demikian Perasaan tidak enak Apa maksudnya? Apakah akan ada luluk terjadi saat pendakian nanti? Atau mungkin Akan ada bencana di Galunggung seperti beberapa tahun silam? Sudah Jangan terlalu dipikirkan Ucap ayah spontan Ayah seperti tahu bahwa aku sedang memikirkan sesuatu Padahal ayah tidak mendengar ucapan ibu pemilik warung kepadaku Mungkin ayah memang bisa melihat semuanya dari tatapan kekhawatiran yang nampak dari wajahku Aku mencoba untuk tidak lagi memikirkan ucapan sang ibu pemilik warung Niat kami bertiga datang ke Galunggung tentunya untuk menaklukkan puncak Galunggung Bukan untuk memikirkan ucapan orang lain yang kami sendiri pun tidak mengenalnya Kami bertiga pun dengan lahap menyantap semua makanan yang dihidangkan hingga hal tersebut membuat perut kami sangat begah Setelah selesai, kami pun beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Setelah beberapa menit beristirahat, ayah pun mengajak aku dan juga Sandi untuk melanjutkan perjalanan pendakian ke Gunung Galunggung Perjalanan saat itu tidak begitu ramai Hanya sedikit orang yang sedang melakukan pendakian sama seperti kami bertiga Jalur pendakian saat itu masih berupa tanah dan kerikil saat itu meskipun sudah ada anak tangga di sepanjang jalur pendakian Sandi adikku kemudian bertanya dengan polosnya tentang cerita yang beredar tentang Gunung Galunggung Ayah, emang benar di Gunung Galunggung ada ular besar? Loh, kata siapa kamu? Kata banyak orang ya? Dek, jangan ngomong gitu nanti ularnya datang Sesaat setelah aku mengatakan hal tersebut, adikku langsung terdiam Nampak raut wajah tak senang terlihat dari wajahnya Tapi sependek yang ku tahu, saat di Gunung memang kita harus menjaga lisan Meskipun saat itu usiaku masih 15 tahun Namun aku sudah banyak paham tentang etika pendakian Saat itu hari sangat cerah, jam pun menunjukkan pukul 10 siang Kami bertiga masih belum jauh melangkah Kini kami pun sudah memasuki jalur dengan anak tangga yang sangat banyak Ayah pun memintaku dan juga Sandi untuk menghitung jumlah anak tangga yang ada di Galunggung Tentu hal tersebut membuatku dan Sandi merasa tertantang Aku dan juga Sandi mulai menghitung jumlah anak tangga yang kami lewati Meskipun kondisi jalur pendakian saat itu sangat panas Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatku dan juga Sandi dalam pendakian ini Terutama dalam menuntaskan tantangan yang diberikan oleh ayah Saat aku sedang fokus berjalan sembari menghitung Aku mendengar suara anak yang bersumber dari sebelah kiriku Aku mendengar suara seperti desisan ular Aku pun langsung mengatakannya kepada ayah Ayah, aku dengar suara yang mirip dengan suara ular Dimana? Sebelah kiriku ya? Sudah jangan diperdulikan Namanya juga kita lagi di alam lepas Pasti banyak hewan yang berkeliaran Tapi ya, suaranya jelas banget dan besar pula Apa itu ular besar? Tiba-tiba saja Sandi, adikku memotong omonganku Ia mendengar aku menyebut kalimat ular besar dan ia langsung menegurku Kata kakak kita gak boleh nyebut ular besar Kok tadi kakak bilang ular besar? Sudah-sudah Lebih baik kalian fokus menghitung Ucap ayah Ayah mencoba menenangkanku dan juga Sandi yang saat itu mulai saling melempar ucapan yang mengarah kepada keberadaan ular besar yang kami sendiri pun tidak tahu keberadaannya Ada atau tidak? Aku mencoba menenangkan diriku dan berusaha untuk tidak mengindahkan suara yang aku dengar sebelumnya Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan Aku tidak ingin terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum bisa dipastikan terlebih lagi Tentang suara ular yang tak terlihat secara nyata Sandi pun nampak kelelahan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang Terlebih lagi Sandi masih sangat kecil dan masih perdana dalam melakukan pendakiannya Sandi pun meminta untuk beristirahat lebih dulu di anak tangga yang kami tak paki Ayah pun kemudian mengambil mineral dan snek berupa roti yang dibawanya di dalam tas untuk diberikan kepada Sandi dan juga aku Kami pun dengan lahap menyata peroti tersebut dan menegak air mineral yang diberikan ayah tanpa jeda Aku pun merasa bangga terhadap adikku Sandi meskipun dia masih kecil saat itu Namun dia tidak mengeluh sedikitpun saat pendakian ini Mungkin karena memang ini adalah pendakian perdanaannya sehingga Sandi merasa sangat senang akan pendakian ini Saat kami sedang duduk istirahat tiba-tiba saja ada seorang laki-laki parubaya datang mendekat ke arah ayah Aku penasaran dengan sosok laki-laki itu sebab dia seakan-akan terlihat sangat mengenal ayah Aku merasa ayah seperti menutupi sesuatu Ia mengatakan bahwa tidak mengenal laki-laki parubaya itu Namun anehnya wajah ayah seketika berubah menjadi sangat cemas Bahkan saat aku bertanya kepada ayah Ia seakan-akan enggan untuk menatapku Suara lelaki tersebut mendekat ke arah kami Aku memperhatikan dia terus menatap adikku Sandi Meskipun hal tersebut tidak disadari oleh Sandi Namun aku tahu betul bahwa laki-laki parubaya itu seperti memiliki maksud lain kepada Sandi Ia pun kemudian mengajak ayah berbincang namun aku tidak paham dengan apa yang diucapkan olehnya Kini saatnya telah tiba Aku tidak akan lupa Dia sudah menanti Ucap laki-laki parubaya itu Ayah hanya mengangguk setelah lelaki parubaya itu mengatakan kalimat tersebut Setelahnya ia pun langsung beranjak pergi menuju ke atas dan seketika hilang Aku pun kemudian menanyakan maksud dari ucapan laki-laki parubaya itu kepada ayah Sementara adikku Sandi masih asik dengan makanan dan minuman di genggamannya Maksud ucapan dia apa ya? Sudah Jangan dipikirkan Mungkin dia hanya pendaki iseng yang ingin bicara ngelantur dengan ayah Masa sih ya? Kok kayaknya dia tidak lagi ngomong ngelantur? Soalnya ayah juga nanggepin omongan orang tadi Tidak semua hal harus kamu tahu Lebih baik kamu fokus ke pendakian dan fokus jagain adik kamu Tapi ya cukup Tidak semua hal harus kamu tahu Kamu paham kan? Setelah ayah berbicara sedikit keras kepada aku aku pun hanya bisa terdiam Tidak biasanya ayah berbicara sekeras tadi Terlebih lagi Aku hanya bertanya hal yang memang tidak aku ketahui Namun ayah membalasnya di luar dugaanku Aku pun memilih untuk mendekat ke arah Sandi dan tidak lagi bertanya kepada ayah Setelahnya ayah terlihat begitu gelisah Entah apa yang meracuni pikirannya Pendakian galunggung ini nyatanya mampu membuka sisi lain dari diri ayahku sendiri yang tidak aku ketahui sebelumnya Namun aku tidak ingin terlalu jauh ikut sampur dengan hal yang berkaitan dengan hidup ayah Aku pun kemudian melanjutkan istirahatku bersama Sandi Namun tidak dengan ayah Ayah memilih untuk terdiam sembari menatap ke puncak galunggung Nyatanya kedatangan laki-laki parubaya yang hanya sekejap mata itu mampu mengubah sikap ayah Hingga aku sendiri bahkan tidak mampu untuk mengenalinya Ayah pun memilih untuk mengajak aku dan Sandi untuk melanjutkan pendakian ke atas Meskipun sebetulnya Sandi masih sangat ingin beristirahat Namun ayah membujuknya untuk melanjutkan pendakian ke atas Kami terus melanjutkan perjalanan Di sela-sela perjalanan aku seperti mencium aroma yang tidak asing buatku Aroma bunga melati yang begitu semerbak Aku mencoba untuk memastikan dengan mengendusnya Dan tidak salah lagi aroma yang mencium benar-benar aroma bunga melati Rasanya sangat aneh Bukankah tidak ada bunga melati yang tumbuh di sekitar jalur pendakian? Aku tidak ingin ayah mengetahui bahwa aku mencium aroma bunga melati Aku khawatir Sandi akan tahu dan dia menjadi takut selama pendakian ini Sehingga aku pun menutup rapat apa yang terjadi pada aku Pendakian sebelum-sebelumnya aku belum pernah mengalami hal-hal aneh Namun anehnya saat pendakian galunggung ini hal janggal terus mendatangiku Dari mulai mendengar suara desisan ular datangnya sosok laki-laki paru bayi yang menghilang begitu saja dan sekarang Mencium aroma melati Padahal di sekitar sini tidak tumbuh bunga melati Aku pun neringat ucapan ibu pemilik warung sebelum kami melakukan pendakian Dia mengatakan bahwa kami harus berhati-hati Aku pun terdiam beberapa saat hingga Sandi pun menegurku agar tak lagi terdiam seribu bahasa Kak, kok diem? Eh, gak apa-apa kok Sandi pun tidak menanyakan lagi kepadaku tentang alasan diam seribu bahasa Tanpa sadar aroma itu terus tercium meskipun kami sudah berjalan cukup jauh Karena hal tersebut aku menjadi tidak fokus dalam pendakian ini Sehingga aku pun lupa berapa jumlah anak tangga yang sudah berhasil aku hitung Selama pendakian ini Berkonsentrasi adalah hal yang sangat sulit bagiku Ada banyak hal yang menjadi beban pikiranku saat itu Padahal saat pendakian galunggung usiaku masih sangat belia Yaitu 15 tahun Namun nyatanya pengalaman pendakian ku secara tidak langsung mampu mendewasakanku secara perlahan Aku mencoba untuk tidak mengindahkan kejanggalan-kejanggalan yang mampir kepadaku Aku memilih untuk fokus kependakian ini Dan berusaha untuk bersikap acu tak acu dengan semua hal aneh yang terjadi kepadaku Semua pasti akan baik-baik saja Ucapku terus menerus untuk menghilangkan kepenatan selama pendakian ini Aku terus berusaha untuk bersikap baik-baik saja Masih dengan aroma yang sama Aku pun terus berjalan tanpa henti meskipun aroma tersebut terus mengganggu ku Aku memilih untuk mengalihkannya dengan melanjutkan hitunganku dengan anak tangga yang terus ku tak paki Meskipun aku sendiri sudah lupa hingga hitungan terakhir ku Namun aku mencoba untuk mengirang-irang semampuku Aku pun melihat ke arah sandi dia ternyata sedang berkonsentrasi untuk mengalahkanku Dia benar-benar tak bergeming sedikit pun Situasi pendakian pun kembali hangat Meskipun aroma melatih tak kunjung hilang namun aku sudah berhasil untuk mengontrolnya dengan baik Terlebih lagi saat ini konsentrasiku lebih aku pusatkan keperhitungan anak tangga galunggung Sehingga hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagiku Mendengar bahwa ayah akan memberikan hadiah menarik Aku dan sandi pun langsung mempercepat langkah kami berdua Bahkan ayah pun sampai tertinggal cukup jauh Namun hal tersebut tidak membuat kami lantas berhenti begitu saja Kalian harus tetap berhati-hati Ucap ayah yang masih tertinggal jauh dari ku dan sandi Aku dan sandi pun hanya melambaikan tangan ke ayah Tanda kami berdua mengerti apa maksud berkataan dari ayah Sesekali aku mencoba untuk menengok ke arah ayah Untuk memastikan bahwa ayah tetap berjalan di jalur yang benar Dan kami tidak berpisah begitu jauh Namun saat terakhir aku mencoba menengok ke arah ayah Aku melihat bayangan aneh yang berdiri tepat di belakang tubuh ayah Bayangan itu sangat mirip dengan sosok ular besar berkepala manusia Entah siapa sosok yang membayangi ayah tersebut Namun sosoknya berhasil membuatku takut hingga bulu kuduku merinding seketika Namun ayah seperti tidak menyadari sosok itu Begitupun dengan sandi Hanya aku yang bisa melihat sosok mengerikan di belakang ayah Dengan spontan aku pun kemudian meneriaki ayah Supaya ayah bisa segera menjauh dari sosok menyeramkan itu Ayah cepat jalan di belakang ayah Ayah mendengar teriakanku namun dia malah berbalik badan untuk memastikan apa yang ada di belakangnya karena ucapanku itu Namun anehnya tak ada rasa takut sedikitpun yang terlihat dari diri ayah Bahkan raut kebingungan pun tidak ada Aku kemudian bergegas untuk turun kembali Menghampiri ayah dan memaksanya untuk berjalan lebih cepat Anehnya saat aku hampir sampai di tempat ayah berdiri bayangan itu benar-benar Tidak nampak Loh kenapa Turun lagi Tadi aku lihat bayangan menyeramkan di belakang ayah Gak ada apa-apa kok Gak ada siapa-siapa hanya kita aja Ya sudah Yang terpenting sekarang ayah jalan lebih cepat Aku dan Sandi tidak ingin ayah tertinggal jauh dari kami Ayah pun menuruti ucapanku Kami pun kembali berjalan ke atas Sebelum itu aku mencoba memastikan bayangan sosok mengarikan itu Namun anehnya sosok itu benar-benar tiada Aku sampai tidak percaya dengan apa yang aku lihat Aku mencoba untuk menutupinya dari ayah Aku tidak ingin ayah ataupun Sandi tahu bahwa apa yang baru saja aku lihat Sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakang ayah Namun menghilang dengan tiba-tiba sesaat setelah aku sampai di tempat ayah Apa yang aku alami benar-benar tidak masuk di akal Kami berdua pun berjalan hingga sampai di tempat Sandi Sandi pun merasa kebingungan karena secara tiba-tiba aku berlari menghampiri ayah Yang saat itu masih tertinggal begitu jauh Bahkan karena hal itu aku meninggalkan adik kecilku seorang diri di jalur pendakian Untung saja Sandi cukup mandiri untuk persoalan serupa Setelah mencapai berjalanan cukup panjang Akhirnya anak tangga Gunung Galunggung pun mencapai ujungnya Ayah pun langsung menanyakan tentang jumlah anak tangga yang kami berdua pijaki Aku dan Sandi pun sama-sama menyebutkan angka kepada ayah Dan ternyata angka yang disebutkan oleh Sandi adikku adalah Angka yang sangat mendekati dengan jumlah dari total anak tangga di Gunung Galunggung Jumlah yang mirip dengan jumlah anak tangga yang benar adalah Sandi Mendengar hal tersebut Sandi langsung senang kegirangan Ia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil memenangkannya dan berhasil mengalahkanku Beneran Sandi yang menang ya Bener Sandi Kamu memang hebat Sandi pun semakin kegirangan karena hal tersebut Ia terus berjingkrak-jingkrak karena kemenangannya itu Ayah pun kemudian mengajak kami berdua untuk pergi ke tempat camp yang ada di Galunggung Saat itu hari sudah beranjak sore Ayah mengatakan bahwa kami akan bermalam di tanah lapang dekat dengan kawah Galunggung Kami pun kemudian berjalan menuruni anak tangga Jalan yang kami lalui pun sangat licin Jalur dipenuhi dengan batu dan juga kerikil Sehingga kami harus benar-benar berhati-hati dalam perjalanan menuju kawah Galunggung Kita beneran akan bermalam di dekat kawah ya Bener Kalian pasti tidak akan bisa melupakan tempat yang sebentar lagi Akan ayah tunjukkan ke kalian Mendengar hal itu aku pun semakin tidak sabar untuk menikmati keindahan kawah yang dimaksud ayah terlebih lagi Kami akan bermalam di sana Tentu hal ini akan menjadi pengalaman berharga untukku dan juga Sandi Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan Kami pun akhirnya sampai di sebuah kawah yang terbentang luas di jalur pendakian Galunggung Aku dan Sandi pun sontak langsung menunjukkan sifat ke kanak-kanakan kami berdua Dan kami berdua dengan berlari-lari di dekat kawah tersebut Sementara ayah memilih untuk membangun tenda yang akan kami tempati Dalam membangun tenda ayah sama sekali tidak meminta bantuanku Ia seolah-olah sedang memberikan kebebasan kepadaku untuk terus bermain dengan Sandi Ayah beneran gak mau dibantu Bener, kalian lanjutin aja mainnya Aku dan Sandi pun langsung melanjutkan main kami berdua Di sisi lain aku terus memperhatikan ayah khawatir ia mengalami kesulitan saat membangun tenda Nyatanya ayah benar-benar hebat Ia berhasil membangun tenda seorang diri dengan waktu yang relatif cepat Bukankah itu sebuah keajaiban? Setelah selesai ayah pun kemudian memanggilku dan juga Sandi agar segera mendekat ke arahnya Untuk membantu ayah memasukkan barang-barang pribadi yang kami bawa ke dalam tenda Kami pun bergegas untuk membantu ayah Setelah usai kami bertiga pun duduk santai beriringan di depan pintu tenda Kami membicarakan hal-hal random yang keluar dari mulut kami Hal tersebut tentu memberikan dampak baik bagi keluarga kami yang hidup tanpa adanya seorang ibu Tak lama setelah berbincang Ayah pun berinisiatif untuk mengajakku dan juga Sandi untuk memancing menghilangkan rasa lelah selama pendakian yang sudah kami lakukan Tentu dengan perasaan senang Aku dan Sandi pun menerima ajakan ayah untuk memancing ikan di dekat kawah gunung galunggung Kami bertiga pun mulai memancing di kawah gunung Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore Bagi ikut dan juga Sandi memancing adalah kegiatan yang sangat mengasyikan Kami bertiga pun sangat menikmati setiap detik kebersamaan kami bertiga Ayah Bolehkah kalau kita mandi di sumber mata air ini Lebih baik jangan Kenapa ya Ayah gak bisa jelasin alasannya Aku pun hanya menuruti semua ucapan ayah Aku dan Sandi pun memilih untuk melanjutkan memancing Saat kami sedang asik memancing Ayah tiba-tiba meminta izin kepada kami berdua untuk pergi sejenak Tepat di waktu maghrib ayah pergi Namun sebelum itu ayah lebih dulu mengambil sesuatu di dalam ransel miliknya Ayah membawa sebuah bingkisan yang dibungkusnya dengan keresek hitam Ayah kemudian beranjak dengan buru-buru Kak, ayah mau kemana? Kakak juga gak tahu deh Nanti coba kakak lihat kemana perginya ayah Kamu tunggu disini sebentar ya Aku pun kemudian mengikuti arah ayah pergi Nyatanya ayah pergi tak begitu jauh dari tempat kami memancing Tak jauh dari kawa dan sangat dekat dengan pohon besar yang tumbuh di galunggung Mungkin ayah mau buang hajat atau mencari kayu bakar untuk dijadikan api unggung nanti malam Ucapku yang berpikiran positif Saat aku kembali ke Sandi aku mendengar ayah berbincang dengan seseorang Aku pun kembali menoleh ke arah ayah dan mulai memperhatikan apa yang diperbuat oleh ayah Betapa kagetnya aku saat melihat ayah sedang berbincang dengan sosok ular besar berkepala manusia Yang sebelumnya aku lihat berdiri di belakang ayah Saat masih berada di anak tangga jalur pendakian galunggung Saat melihat hal tersebut aku ingin berteriak kepada ayah supaya dia menjauh dari sosok mengerikan Namun anehnya mulutku seakan-akan terkunci hingga aku sangat sulit mengucapkan kata apapun dari mulutku Aku masih berusaha untuk berteriak sekencang mungkin namun hasilnya masih sama Aku masih diam membisu dan tak mampu mencegah ayah untuk tidak berhubungan dengan sosok mengerikan itu Aku harus pergi ke ayah Aku harus bawa dia pergi dari sosok itu Tekadku dalam hati saat aku ingin menggerakkan kaki anehnya Lagi-lagi aku benar-benar tidak bisa menggerakkan ataupun melangkahkan kakiku Aku mematung di tempatku berdiri saat ini Ya Allah kenapa ini? Kok untuk melangkah saja rasanya sulit? Bahkan untuk bicara pun aku tak mampu Ada apa dengan diriku? Tanyaku dalam hati sembari meneteskan air mata Sebelumnya semua yang ada di dalam diriku baik-baik saja Tapi mengapa setelah aku melihat sosok mengerikan yang saat ini bersama ayah Semuanya berubah Aku mendadak bisu dan sekarang aku lumpuh dalam sekejap Tangisku saat itu tak mampu lagi aku bendung Aku bahkan sampai memukul-mukul kakiku agar bisa kembali berjalan Namun hasilnya tetap nihil Dari kejauhan aku mendengar ayah berbincang dengan sosok misterius itu Akhirnya kamu datang Saya akan selalu menepati janji saya kepada Tuhan Kini tiba saatnya kamu menyerahkan salah satu di antara kedua putramu Saya siap Tuhan Dari kedua putramu anak sulung atau bungsa yang akan kamu berikan Jika kamu memberikan putra sulungmu Kekayaanmu akan jauh lebih melimpa dibandingkan jika kamu memberikan putra bungsumu Ayah pun nampak terdiam sesaat setelah sosok mengerikan itu mengatakan hal demikian Aku sangat berharap ayah tidak mengorbankan satu di antara aku dan juga Sandi Kalaupun memang ayah harus mengorbankan di antara aku dan Sandi Aku berharap ayah cukup mengorbankan aku dan jangan Sandi Sosok itu pun kemudian memberikan sedikit waktu untuk ayah berpikir Namun ia meminta ayah untuk melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh ayah selama ini Di posisi tersebut aku sangat terkejut dengan ucapan sosok mengerikan itu Ritual yang biasa dilakukan selama ini Apa alasan ayah melarangku untuk mendaki di tiap malam Jumat Kliwan karena hal ini Apa selama ini ayah melakukan pesudian dan menyerahkan tumbal Aku pun kembali fokus kepada ayah Di situ ayah mulai mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan untuk menjalankan ritual Tepat di hadapan sosok mengerikan itu Ayah mulai mengeluarkan bunga tujuh rupa, ayam cemani, dan perlengkapan lainnya Ia kemudian meletakkan semua itu tepat di atas kain hitam yang telah disiapkan Ia kemudian memotong sebagian leher ayam tersebut dan menuangkan darah segar ayam itu ke dalam gelas Ritual pun dimulai Aku benar-benar shock dan sedih sesaat setelah menyaksikan ayah melakukan ritual itu Ayah yang selama ini selalu aku puja-puja nyatanya berbuat hal yang tidak seharusnya Meskipun usiaku saat itu masih sangat belia Namun, aku tahu jika perbuatan yang dilakukan oleh ayah adalah sebuah kekeliruan Sosok mengerikan itu nampak menguasai diri ayahku Dan kini terjawab sudah kecukupan hidup yang kami dapatkan berasal dari hal yang tidak terduga Bukan karena ayah bekerja keras Melainkan ia menjalani kesesatan yang selalu dilakukannya di gunung-gunung yang entah aku sendiri pun tidak tahu Dan ia selalu melakukan ritual yang tidak seharusnya dilakukan oleh ayah Saat aku sedang memperhatikan ayah, tiba-tiba saja sosok mengerikan itu tahu keberadaanku Ia kemudian menatap tajam ke arahku Hingga membuatku merasa sangat takut Aku kemudian berusaha dengan keras untuk menggerakkan kakiku dan mundur Ajabnya aku mampu menggerakannya Aku pun kemudian berjalan mundur untuk menghindari dari tatapan tajam sosok mengerikan itu Aku pun kemudian menghampiri Sandi yang saat itu sedang terdiam tepat di samping kawah Aku merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan ia seorang diri Sandi, ayo masuk tenda Anehnya Sandi tidak bergeming sedikit pun padahal dia adalah anak yang cukup ceriwis Aku pun merasa ada yang aneh dengan adikku tersebut Kamu kenapa? Ular kak Ular besar Dimana? Di air Aku benar-benar kaget Sesaat setelah mendengar Sandi mengatakan bahwa ia melihat ular besar di dalam air Tapi kamu gak apa-apa kan Sandi? Sandi pun hanya menggelengkan kepalanya Tatapan Sandi benar-benar kosong Sampai aku sendiri pun merasa bingung dengan apa yang terjadi padanya Padahal aku hanya meninggalkan Sandi sebentar Saat aku melihat jam tangan yang kukenakan Aku kaget bukan kepalang Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam Itu artinya sudah 3 jam aku meninggalkan Sandi seorang diri Aku masih bisa bersyukur karena Sandi baik-baik saja Namun aku juga harus tahu apa yang terjadi pada Sandi hingga membuat dia menjadi sangat mendiam Apa ular besar kalungku mengampiri Sandi? Ucapku bertanya-tanya Aku pun kemudian berusaha untuk menenangkan Sandi meskipun aku sendiri pun tidak bisa tenang dengan situasi ini Sandi lebih baik kita tidur yuk Daripada kita harus memikirkan hal yang kita sendiri pun tidak tahu Ayah akan pulang sebentar lagi Tapi Sandi takut Kamu jangan takut Ada kakak disini Aku pun berusaha semampuku untuk membuat Sandi tertidur Aku benar-benar merasa bersalah kepada Sandi Di pendekian pertamanya saat usianya masih sangat beliah Dia harus mengalami hal yang tidak seharusnya dialami olehnya Sesaat setelah Sandi terlelap aku pun mencoba untuk mengamati situasi di luar tenda tempat kami bermalam Suasana kawa dan tanah lapang tempat kami bermalam terasa sangat mencekam Aku tidak pernah merasakan suasana semencekam sekarang Tidak ada bintang ataupun bulan di atas langit Sumber mata air pun nampak begitu tenang namun menyimpan banyak misteri di dalamnya Sementara di sisi lain ayah tidak kunjung kembali Saat aku sedang berdiri tepat di tenda kami Tiba-tiba saja ada seseorang yang menepuk bundaku dari arah belakang Sosoknya begitu meneduhkan Lelaki berjubah dan bersorban putih dengan jenggot memajang di dagunya Ia nampak tersenyum kepada aku Sedang apa disini sendirian nah? Bapak siapa? Panggil saya Ki Ageng Ada apa Ki Ageng kesini? Saya tidak pergi sendirian kesini Ki Saya bersama adik dan ayah saya Ayah sedang pergi sebentar dan adik sedang tertidur di dalam tenda Mengapa kamu terlihat gelisah? Ya kenapa-napa kok Ki Lebih baik kalian berdua pergi dari sini Lebih baik kalian kembali ke rumah kalian Disini sangat berbahaya Berbahaya? Kenapa memangnya Ki? Kamu sudah tahu betul hal apa yang akan membuat kalian tidak aman disini Lebih baik kalian berdua pergi? Lebih baik kalian pergi Tapi kami tidak bisa pergi tanpa ayah Ki Tinggalkan ayahmu dan tetaplah hidup Setelahnya Ki Ageng pun memberikan ku sebuah batu yang sangat berkilau Entah batu apa yang diberikannya kepadaku dan apa tujuannya Aku pun hanya bisa menerimanya tanpa tahu manfaat yang ada di dalam batu tersebut Mengapa Ki Ageng memberikan batu kepada saya? Simpen baik-baik Setelahnya Ki Ageng pun berpamitan pergi kepadaku Ia kemudian beranjak menuju kawai yang ada di depanku Ia kemudian berjalan pelan sembari sesekali menengok ke arahku Dan anehnya Setelah dia menengok ke arahku dia menghilang Aku pun mencoba mendekat ke arah perginya Ki Ageng Namun aku tidak melihat jejak apapun yang ditinggalkan olehnya Ki Ageng benar-benar menghilang tanpa jejak hingga membuatku merasa kaget Tak lama setelahnya ayah pun kembali ke tenda Raut wajah ayah menyeratkan banyak kekhawatiran bahkan kegelisahan Ayah dari mana aja? Ayah habis pergi ke pinggir kawat sebentar Bohong! Kenapa ayah berbincang dengan dia? Dia siapa? Ular besar? Bukan Mana mungkin ayah berbincang dengan ular besar? Ayah bohong! Sudah-sudah Mungkin kamu ngantuk Lebih baik kamu tidur nyusul sandi Besok kita lanjutin lagi perbincangannya ya Gak mau ayah Aku harus tahu Anak kecil gak boleh tahu urusan orang dewasa Tapi ayah Ayah pun kemudian menarik lenganku dan membawaku masuk ke dalam tenda Ia kemudian memintaku untuk tidur bersama sandi Bahkan ayah mengacam akan meninggalkanku di galunggung jika aku tidak menuruti ucapannya Dengan terpaksa aku pun menuruti ucapan ayah untuk tidur Meskipun saat itu masih banyak pertanyaan yang berseliwaran di atas kepala aku Namun aku berusaha untuk tidak menampakannya Sebab aku tidak ingin ayah naik pitam kepada aku Terlebih lagi kondisi saat itu sudah sangat larut Aku pun berpura-pura memenjamkan mataku Saat ayah sudah memastikan bahwa aku sudah tertidur Barulah ayah kembali keluar dari tenda Aku melihat bayangan orang lain dari luar Bayangan itu benar-benar menyerupai sosok yang ditemui oleh ayah Ular besar berkepala manusia Hal itu membuatku kaget Mengapa sosok itu terus datang menemui ayah? Aku pun kemudian memutar posisi berbaringku Supaya dekat dengan pintu tenda Aku ingin mendengar perbincangan antara ayah dan sosok mengarikan itu Saya sudah mematuhi perintahmu Sehari akan aku berikan dia kepadamu Jangan pernah ingkar Aku tidak akan ingkar Tapi baik kamu pergi dari sini Sebab aku tidak ingin kedua puteraku tahu Tujuan dibalik pendagian kalunggung hari ini Setelahnya sosok jelmaan ular itu pergi meninggalkan ayah Seketika saja amarah ayah pun terdengar dan terlihat dari bayangan tenda Ayah seakan-akan marah dengan keadaan Ia bahkan sampai memukul-mukul kepalanya Meskipun aku tidak tahu maksud perbincangan dari ayah dan juga sosok itu Namun aku tahu bahwa ayah sedang dalam kondisi sulit Melakukan pesugian dan bersekutu dengan bangsa iblis adalah tindakan yang sangat bodoh Siapa yang sudah terlibat akan terjerat begitu hebat Bahkan untuk lepas pun sangatlah sulit Meskipun saat itu umurku masih sangat belia Namun sedikit banyak aku tahu mana hal yang baik dan hal yang buruk Dan bersekutu dengan iblis adalah hal yang sangat buruk apapun alasan dibaliknya Dalam situasi tersebut aku benar-benar bingung dengan apa yang harus aku lakukan Apakah aku harus menghentikan ayah atau Aku harus membiarkan ayah dengan semua kesesartannya tersebut Saat aku sibuk dengan lamunanku tersebut Tiba-tiba saja Sandi menangis dalam kondisi ia masih tertidur Aku pun kaget mendengar tangisan Sandi Bahkan ia juga sempat mengucapkan beberapa kalimat Dengan ekspresi ketakutannya yang tersirat dari wajahnya Aku ingin hidup Ucap Sandi sembari tertidur Aku pun berusaha untuk membangunkan Sandi Namun ia tak kunjung terbangun Ia walau terus mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang Ayah pun mendengar Sandi mengigau Ia kemudian bergegas masuk ke dalam teda Sandi kenapa? Aku juga gak tahu ya Tapi Sandi terus bilang kalau dia ingin hidup Aku sudah berusaha buat bangunin Sandi Tapi dia tidak kunjung bangun Ayah pun kemudian berusaha untuk membangunkan Sandi terus-menerus Sehingga akhirnya Sandi pun terbangun Keringat mengucur di sekujur tubuh Sandi Nafasnya tersengal-sengal dan matanya memerah Ayah Aku ingin hidup Kamu akan baik-baik aja Sandi Kamu jangan khawatir Ayah di dekatmu Kakak juga bakal jangkain kamu Mimpi yang dialami Sandi dan kalimat yang diucapkannya Saat mengigau menyeratkan banyak pertanyaan di dalam otakku Ada apa dengan Sandi? Apa dia akan terus baik-baik saja? Aku pun teringat dengan ritual dan perjanjian antara ayah dan sosok Menyeramkan di dekat kawah Apa mimpi buruk yang dialami oleh Sandi ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan oleh ayah? Atau mimpi buruk yang dialami Sandi hanyalah sebuah bunga tidur semata? Aku terus bertanya-tanya saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam Waktu di mana kami harus segera tidur agar kondisi kami kembali sehat Namun di sisi lain Sandi terus menangis karena mimpi buruknya tersebut Aku pun mencoba untuk memenjamkan mataku Sementara Sandi masih berada di dekapan ayah untuk menenangkan diri Aku merasa tak tega melihat Sandi mengalami hal yang membuatnya begitu takut Padahal saat itu usianya masih sangat belia Ayah memintaku untuk segera tidur Namun perasaanku berkata kalau aku harus tetap terjaga Meskipun saat itu kantuk sudah datang menghampiriku Namun nyatanya sangat sulit untuk memenjamkan mata Aku pun hanya berpura-pura tidur di depan ayah Selain itu juga aku merasa sedikit khawatir saat Sandi berada di pangkuan ayah Setelah aku mengetahui niat buruk ayah kepada aku dan juga Sandi Rasa percaya aku kepada ayah kini benar-benar tidak ada Siapa yang akan ayah bersembahkan untuk ular itu? Apakah aku atau adikku Sandi? Di dalam hatiku aku meminta petunjuk kepada Tuhan Agar aku dan adikku diberikan perlindungan Aku tidak ingin dikorbankan Aku pun juga tidak ingin Sandi dikorbankan pula Aku ingin keluar ke utuh tanpa celah Tiba-tiba saja ayah berbisik sesuatu kepada aku Ayah tahu kamu hanya bura-bura tidur Seketika saja perasaanku mendadak takaruan Mengapa ayah tahu kalau aku hanya berbura-bura tidur? Apa ayah bisa baca pikiranku? Rasanya tidak mungkin Tapi mengapa ayah tahu kalau aku benar-benar tidak tidur? Sementara di sisi lain Sandi sudah mulai tenang berada di pangkuan ayah Setelah berhasil menenakan Sandi ayah pun berbalik menoleh ke arahku Apa yang kamu lihat? Aku tidak bisa lagi berbura-bura tidur Sebab ayah sudah tahu bahwa aku tidak tidur Aku pun kemudian membuka mataku dan berkata Seolah-olah aku tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh ayah Maksud ayah? Kamu tidak usah berbura-bura lagi Kamu pasti lihat apa yang ayah lakukan di kawah Aku tidak tahu ya Meski gemetaran aku mencoba untuk menutupi ketahuanku dari ayah Aku tidak ingin ayah menjadi murka karena aku tahu niat buruknya Mata ayah melotot seketika Aku tidak pernah melihat terat wajah seperti itu sebelumnya Kini ayah seakan berubah menjadi sosok yang tidak ku kenal Kamu tahu Ayah melakukan itu untuk siapa? Enggak ayah Baiknya kamu memang tidak pernah tahu Tapi ya Kenapa ayah bersekutu dengan dia? Kamu tidak akan pernah tahu persoalan orang dewasa Lebih baik kamu diam Tapi ya Apa? Jangan jadikan aku atau Sandi sebagai korban kesepakatan kalian Sudah terlambat Tidak ada kata terlambat ya Aku dan Sandi ingin tetap hidup Kami ingin tetap menjadi anak ayah Ayah pun tidak mengindahkan ucapanku Seketika air mataku jatuh hingga Sandi pun sadar akan tangisanku Ia terbangun dan kemudian memeluku Aku mencoba tegar di hadapannya Aku tidak ingin Sandi tahu persoalan ini Dia masih sangat kecil Ayah pun kemudian membawa Sandi keluar dari tenda Aku mencoba untuk menahannya Sebab aku sudah berpikiran bahwa ayah akan membawa Sandi untuk dikorbankan Aku menghalangi ayah sebisa mungkin Hingga aku pun tersungkur di atas tanah saat mencoba menahannya Sandi pun langsung digendong oleh ayah Dan tidak ada penolakan dari Sandi Sebab ia belum tahu tujuan ayah membawanya Kita mau kemana ya Sandi Jangan ikut ayah Tanpa kalimat apapun ayah lantas membawa Sandi keluar dari tenda Ia mengarah ke kawagalunggung Aku pun mengikutinya dari belakang Aku ingin menyelamatkan Sandi Sebab aku sudah memiliki perasaan tidak enak saat ini Terlebih lagi saat aku melihat sikap ayah yang sebenarnya Sandi yang saat ini digendong oleh ayah pun menoleh ke arahku dengan tatapan kosongnya Sementara ayah tidak memperdulikanku Aku terus mengikuti ayah dan Sandi sembari membujuk Sandi agar ia tidak ikut bersama ayah ke kawagalunggung Sandi jangan ikut ayah Kita harus pergi dari sini Ayah Kakak kenapa Jangan hiraukan kakakmu Ayah akan ajak kamu pergi ke kawah Kita akan berenang bersama disana Tapi ya ini kan sudah larut Aku mendengar keraguan dalam diri Sandi Namun ayah terus membawanya pergi Langkah kaki ayah sangatlah cepat Ia mengarah ke kawah yang aku lihat sangat menyeramkan Bahkan aku melihat sosok ular besar sedang ada di kawah tersebut Kepala ular tersebut besarnya hampir setara dengan badan terbesar Lidahnya pun menjulur ke depan seolah-olah sedang akan menyantap pangsangnya Ayah jangan ke kawah ada ular besar Teraku memanggil ayah Ayah seakan sudah dibutahkan akan banyak hal Ia sama sekali tidak bergeming Ia malah membawa Sandi untuk masuk ke dalam kawah menghampiri sosok ular yang aku lihat tersebut Ayah menenggelamkan diri bersama Sandi dengan disambut ular besar dihadapannya Sandi! Saat itu Sandi seakan-akan tidak mendengar teriakanku Ia malah melabaikan tangannya ke arahku seakan-akan sedang mengucapkan salam perpisahan kepadaku Aku pun mengejar Sandi dan ayah ke kawah namun mereka sudah masuk ke dalam kawah Aku ingin terjun langsung ke kawah tersebut namun aku sangat takut Karena adanya sosok ular besar di dalam kawah itu Aku takut jika aku masuk ke dalam kawah tersebut Maka ular itu akan memangsaku Aku pun berteriak meminta tolong agar pendaki-pendaki lain mau mendengarkanku Dan mau membantuku untuk menyelamatkan Sandi dan juga ayah yang sudah masuk ke dalam kawah Namun tidak ada satupun orang yang mendengar teriakanku tersebut Galunggung seakan mati di detik itu juga Apa yang harus aku lakukan? Tak lama kemudian aku melihat ada sosok yang keluar dari kawah tersebut Aku berharap itu ayah dan juga Sandi namun harapanku pupus Aku malah terkaget-kaget saat melihat sosok yang keluar dari kawah itu adalah sosok ular besar Bahkan sosok itu menatap ke arahku karena takut aku pun berlari sangat kencang Hingga aku melupakan Sandi dan ayah yang masih ada di dalam kawah Aku berlari meninggalkan kawah dan juga tenda beserta barang-barang yang ku bawa Yang aku pikirkan saat itu hanyalah diriku dan keselamatanku sendiri Aku benar-benar ketakutan Setelah jauh berlari aku pun berpapasan dengan pendaki lain Mereka pun nampak kaget saat melihatku berlari terbirit-birit Kenapa dek? Tanya para pendaki yang usianya jauh di atasku Ada ular besar mas Kamu sendirian? Ayah dan adikku di kawah mas Tolong selamatkan mereka Aku takut Ayah dan adikmu tenggelam Bukan mas Lalu kenapa? Tolong selamatkan mereka lebih dulu mas Nanti akan aku ceritakan semuanya Mereka pun kemudian bersedia untuk menolongku yang saat itu sedang benar-benar kesusahan Pendaki itu berjumlah empat orang dan mereka nampak berpengalaman Mereka dengan tangan terbuka mau menolongku untuk menyelamatkan ayah dan Sandi Dari kawah dan jeratan ular besar di sana Kami pun bergegas untuk pergi ke kawah semula Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi Aku bersama keempat pendaki galunggung pun mulai berjalan ke arah kawah Tempat dimana ayah bersama Sandi menenggelamkan diri ke dalam kawah dengan ular besar di dalamnya Sepanjang jalan para pendaki itu terus menanyakan apa yang terjadi dengan ayah dan adikku Dan mengapa mereka harus masuk ke dalam kawah Sementara para pendaki itu tahu bahwa kawah galunggung cukup berbahaya Terlebih lagi ada mitos yang beredar tentang keberadaan ular besar di galunggung yang kerap kali muncul di perbungkaan Dan mengganggu para pendaki yang sedang melakukan pendakian ke galunggung Awalnya aku merasa sangat khawatir untuk bercerita kepada orang lain Aku khawatir mereka berpikiran buruk kepada aku Namun mereka terus membujukku untuk menceritakan kejadian yang menimpa ayah dan adikku Sebetulnya apa yang terjadi Olar besar Olar besar dimana? Di dalam kawah Setelahnya para pendaki itu pun nampak berbisik satu sama lain Aku mendengar sedikit perbincangan mereka Apa ular besar galunggung bukan hanya sekedar mitos? Sepertinya memang bukan hanya mitos belaka Jika ular itu benar-benar ada dan kita mendekat ke arahnya Itu artinya kita dalam bahaya Apa yang berbahaya? Sebab Itu bukan sembarangan ular Melainkan ular jelmaan dari makhluk takasat mata Mereka berempat pun nampak kebingungan Di satu sisi mereka sangat takut jika benar-benar akan berjumpa dengan ular besar itu Namun di sisi lainnya mereka harus menolongku yang memang kala itu sedang mengalami keadaan yang sangat genting Alhasil mereka pun tetap memutuskan untuk menolongku Aku merasa sedikit lega saat mereka akhirnya sudi untuk menolongku Aku berharap kami semua akan tetap baik-baik saja Kami berlima pun berjalan mendekat ke arah kawah Suasana kawah saat itu sangatlah tenang Bahkan seakan tidak ada kehidupan di dalamnya Kamu yakin mereka masuk ke dalam kawah ini? Ya mas Aku melihatnya sendiri Ya sudah Kita berpencar untuk mengelilingi kawah Dan kita cari keberadaan ayah kamu dan adik kamu ya Mereka semua pun membantuku untuk mencari keberadaan ayah dan juga Sandi Aku terus berteriak memanggil ayah dan juga Sandi Meskipun tak kujung ada respon dari keduanya Hingga akhirnya salah satu dari pendaki yang membantuku menemukan sosok lelaki di pinggir kawah yang sedang tergeletak tak sadarkan diri Ia pun langsung memanggilku untuk memastikan apakah sosok lelaki itu adalah keluarga ku atau bukan Aku pun mendekat ke arahnya dan benar saja itu memang ayah Aku pun langsung memeluk erat tubuh ayah yang saat itu tak sadarkan diri Namun ayah masih hidup mungkin hanya saja ia membutuhkan pertolongan pertama Akhirnya salah satu dari pendaki yang membantuku bersedia untuk memberikan pertolongan pertama kepada ayah hingga ayah pun berhasil terselamatkan Ayah pun sadarkan diri setelahnya namun sikap ayah benar-benar aneh Ia hanya terdiam dengan pandangan kosong tanpa berucap satu katapun Aku berpikir bahwa ayah masih sangat syok dengan apa yang diperbuatnya Saat itu tenda milik kami masih berdiri kokoh Sehingga tenda tersebut dapat dijadikan tempat singgah untuk ayah sampai ia benar-benar pulih dari syok yang dialaminya Ayah pun ditemani salah satu dari kami Sementara aku bersama tiga pendaki lainnya terus menyisiri badan kawa untuk mencari keberadaan Sandi Saat itu langit perlahan mulai cerah Tanda fajar akan segera tiba Sementara aku tak kunjung menemukan Sandi Aku benar-benar putus asa rasanya dunia hancur seketika Aku merasa menjadi kakak yang gagal untuknya Padahal sebelumnya aku tahu kalau ayah akan menjadikan kami korban Namun aku tak sempat menyelamatkan Sandi Dengan membawanya pergi dari Galunggung Aku benar-benar menyesal Sepertinya kita harus meminta bantuan ke Basecamp Galunggung Mereka yang lebih paham situasi dan kondisi yang ada di sini Kita sudah mencari adikmu selama beberapa jam Namun tak kunjung ketemu Apa tidak bisa kita cari sekali lagi? Kita butuh bantuan dari pihak lainnya juga Lebih baik kita turun dan mencari bantuan dari yang ada di bawah Aku pun kemudian merenungi ucapan-ucapan para pendaki yang membantuku tersebut Ada benarnya juga opini dari mereka dan aku memang harus meminta bantuan dari pihak lainnya Agar Sandi lekas ditemukan Tiba-tiba saja terdengar teriakan ayahku dari tenda Aku pun terkaget saat itu dan bergegas untuk menghampiri ayah di tenda Di sana pendaki yang bertugas untuk menjaga ayahku sudah sangat kualahan Pergi kalian semua Teriak ayah Aku pun mencoba untuk menenangkan ayah yang penuh dengan amarah Ia benar-benar tidak terlihat seperti dirinya sendiri Ayah sadar Namun ayah tidak mengindahkan ucapanku sama sekali Ia bahkan mencoba untuk keluar dari tenda Namun aku dengan dibantu oleh empat orang pendaki Mencoba untuk menahan ayah Akhirnya kami pun memutuskan untuk turun dengan membawa ayah untuk kembali ke basecamp pendakian Tenda dan barang-barang milikku tak kupedulikan Saat ini fokusku hanya berpusat kepada ayah Empat pendaki yang saat itu masih bersamaku pun terus membantu kesulitanku Bahkan mereka pun tak segan untuk membantu membopong ayah turun dari galunggung Di sepanjang jalan tangisku pecah Aku benar-benar tidak menyangka jika pendakian ini akan menjadi pendakian paling kelam yang pernah aku alami Mungkin saja ini adalah teguran atas tinggal aku ayah selama ini Melakukan pesugian mengorbankan dada dagingnya dan banyak tinggal aku buruk lainnya yang ayah lakukan sepeninggal ibu Andai aku tahu kesulitan ayah Mungkin saja aku bisa membantunya untuk keluar dari kehidupan yang pelik ini Hingga ia tidak memilih jalan yang tidak sepatutnya dipilih Jangan terus menyalahkan dirimu Kamu masih belia Aku pun berusaha untuk kuat dan tegas dalam menghadapi keadaan Aku mencoba untuk menguatkan diriku sendiri dan berusaha untuk berbincang lirik kepada ayah agar ia cepat sadarkan diri Aku pun bergegas untuk turun Menuruni jalan setapak dan anak tangga yang memiliki jumlah begitu banyak Meskipun lapar dan dahaga menyerangku Namun aku berusaha untuk tetap kuat dan bertahan Setelah menempuh perjalanan cukup panjang Akhirnya kami semua pun sampai di base camp pendakian Aku pun langsung bergegas untuk meminta tolong kepada penjaga base camp Untuk segera menyelamatkan ayah Mereka pun memintaku untuk tidak khawatir karena ayah langsung ditangani oleh mereka Mereka kemudian bertanya kepadaku mengenai kejadian apa yang menimpaku Hingga membuat kondisi ayah sangat mengkhawatirkan Bahkan kondisiku pun tak kalah mengkhawatirkannya Ujar para penjaga di base camp Menurut penuturan banyak orang di sana tatapanku sangatlah kosong Bahkan aku hampir jatuh pingsan karena kejadian yang aku alami Semua orang pun turut bersimpati kepadaku tanpa terkecuali Ayah pun segera mendapatkan pertolongan dari penduduk sekitar Meskipun saat itu aku masih dalam kondisi yang lemas Namun aku sangat ingin pergi ke atas galunggung lagi Untuk mencari keberadaan sandi adikku Aku pun mencoba untuk membangkitkan tubuhku lagi meskipun hasilnya nihil Kamu mau kemana? Ucap salah seorang penduduk Aku ingin mencari adikku pak Adikku masih kedinginan di dalam kawah Kondisimu belum pulih Biarkan kami saja yang lakukan pencarian Saya harus menemukan sandi Dia pasti sangat ketakutan di atas sana sendirian Kamu harus tenangkan diri kamu ya Supaya kamu bisa membantu ayahmu pulih Dan kembali mencari adikmu di atas galunggung sana Kalau kondisi kamu saja tidak memungkinkan Kami tidak mungkin mau membantu kamu mencari adik kamu yang hilang Aku pun hanya bisa diam setelah salah seorang warga mengatakan hal tersebut Aku pun kembali menidurkan tubuh lemasku Di sana beberapa penduduk juga membantuku untuk segera pulih Mereka membuatkan kutai hangat Dan menyuguhkan makanan ringan untuk santapan aku dan juga ayah Aku pun mencoba melihat ke arah ayah Untuk memastikan bahwa dia pun baik-baik saja Namun saat aku melihat ayah Sosoknya berubah seperti menyerupai sosok ular Bahkan saat aku menatapnya Ayah mengamuk tanpa arah Aku pun menangis karena hal itu Mengapa ayah menjadi seperti sekarang? Dimana sosok ayah yang aku kenal? Aku terus menerus menanyakan kebenaran atas kejadian yang saat ini aku alami Aku benar-benar merasa bahwa kejadian yang aku alami saat ini tidak benar-benar nyata Kapan pencarian adikku? Tanya aku kepada para pendaki yang menolongku Nanti ya Tunggu arahan dari penduduk sekitar Kita tidak bisa ambil langkah sendiri Tapi kasihan Sandi Kami tahu Kamu harus kuat Harus sabar Percaya kalau Sandi baik-baik saja Kalau Sandi tidak ditemukan gimana? Kita harus berpikiran baik Kita serahkan semuanya kepada Tuhan Aku harus ikut dalam pencarian adikku Kami akan coba sampaikan ke tim pencari Supaya kamu bisa ikut saat kondisimu sudah mulai membaik Terima kasih banyak kalian sudah sudi untuk membantuku Ucapku sembari meneteskan air mata Jika tidak ada para pendaki tersebut Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada aku Mungkin saja aku tidak akan pernah bisa selamat Aku terus menerus mengucapkan terima kasih kepada mereka Mereka pun tersenyum memandangku yang usianya jauh di bawah mereka Tak lupa mereka pun mengelus-elus rambutku untuk lebih menguatkanku Untuk memastikan kejadian yang menimpanku Para penduduk kemudian menanyakan semua detail kejadian kepadaku Saat kondisiku sudah mulai membaik Saat itu hari sudah mulai sore Aku pun kemudian menceritakan semuanya kepada mereka Tanpa ada yang aku tutup-tutupi Aku menceritakan semua hal yang aku alami selama pendakian ini sampai akhirnya Ayah dan adikku Sadi memasukkan dirinya ke dalam kawai yang begitu dalam Dengan ceratan ular besar di dalamnya Hampir semua orang yang mendengar ceritaku menjadi syok karena hal tersebut Mereka semua tak habis pikir dengan perilaku ayah yang sudah tega Mengorbankan anaknya untuk dijadikan sebuah tumbal kepuasan duniawinya Bahkan mereka pun tidak habis pikir mengapa ayah yang sudah dewasa Membawa anaknya yang masih belia melakukan pendakian ke galunggung Terlebih lagi ada tujuan tak terpuji di baliknya Kini semua orang merasa ibadah terhadapku dan juga adikku Sadi Mereka semua menyayangkan perbuatan ayah yang tidak sepatutnya Membahayakan anak kandungnya sendiri Namun nasi sudah menjadi bubur Dan tidak ada lagi yang bisa diubah semuanya telah terjadi Bahkan semua kejadian tersebut terjadi begitu cepat Setelah beristirahat kondisiku pun jauh lebih baik dari sebelumnya Aku pun kemudian langsung menanyakan perihal rencana pencarian Sadi ke kawai galunggung Penduduk pun merencanakan pencarian di esok hari saat hari cerah Supaya pencarian lebih mudah Mereka pun meminta bantuan kepada tim sar setempat untuk ikut dalam pencarian ini Kita akan melakukan pencarian Sadi adik kamu di esok hari Saya boleh ikutkan pak Tentu saja boleh Asal kondisimu sudah membaik Insya Allah kondisi saya sudah mulai membaik pak Ya sudah Besok pagi kamu bisa ikut dalam pencarian Karena kamu juga tahu posisi menghilangnya adik kamu Aku pun merasa lega karena diperbolehkan untuk membersamai pencarian adikku tersebut Namun Di sisi lain aku juga masih sangat sedih karena melihat ayah yang tak kunjung pulih Ia terus kehilangan akalnya Aku sendiri bingung apa yang harus aku lakukan untuknya Apakah aku harus membawanya ke rumah sakit Toko agama atau aku harus berbuat apa Aku tidak bisa memutuskan hal berat seorang diri Sebab usia aku saat itu masih remaja Aku pun terdiam setelahnya Aku benar-benar tidak bisa berpikir apapun Pikiranku mendadak kacau seketika Akibat banyaknya hal pelik yang menerpa hidupku saat ini Rasanya aku ingin menyerah detik ini juga Namun jika aku menyerah tandanya aku kalah Dengan masalah berat ini aku harus bangkit Esok hari pun tiba Aku bersama tim dari penduduk sekitar pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pencarian sandi di Kawagalunggung Tak lupa timsar pun turut serta membersamai pencarian ini Banyak sekali orang baik di sekitarku Kami pun menempuh perjalanan cukup panjang Dan melewati jalan yang serupa seperti saat aku melakukan pendakian Melewati anak tangga dan jalan curam lainnya Meskipun rasanya sangat berat menapaki jalan serupa lagi Namun aku berusaha untuk kuat Agar aku bisa menemukan adikku di atas sana Setelah melakukan perjalanan panjang Kami pun akhirnya sampai di Kawagalunggung Aku dan tim pencari pun bergegas untuk melakukan pencarian ke sekitar bibir Kawah Ada juga beberapa penyelam yang melakukan aksinya dengan menyelam ke Kawah tersebut Semua orang bahu-membahu untuk mencari keberadaan sandi Namun pencarian ini nyatanya tidaklah mudah Hari pertama pencarian sandi nihil aku benar-benar putus asa Sebab semakin lama sandi tidak ditemukan Maka akan semakin sakit juga dia berada di dalam Kawagalunggung tersebut Jika bisa bertukar tubuh maka aku akan korbankan jiwa dan ragaku Untuk sandi adalah lagiku Tidak ada kata menyerah untuk menemukan sandi hingga akhirnya kami semua pun berada di penghujung pencarian Tiga hari telah berlalu namun hasilnya nihil Sosok sandi benar-benar tidak bisa kami temukan Meskipun pencarian sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur pencarian Kamu harus ikhlas Sandi sudah tiada Aku pun histeri saat para penduduk mencoba untuk menguatkanku Rasanya memang tidak mungkin Jika sandi masih hidup Mengingat kondisi menghilangnya sandi adalah Kawagalunggung yang terkenal dengan keangkerannya tersebut Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke basecamp Sejak saat itu duniaku tidak baik-baik saja Adikku menghilang dan dinyatakan meninggal Sementara ayah hilang akal dan bahkan sulit untuk mengenaliku Akhir kisah hidupku pun kini merana Ayah berada di rumah sakit jiwa Sementara adikku berada di dalam kehidupan semuanya di Kawagalunggung Pengalaman kelam yang tidak akan mungkin bisa aku lupakan Membekas begitu saja Kini Sepuluh tahun sudah berlalu Namun perasaanku masih tertinggal di puncak Galunggung kala itu Harapku kepulihan batinku lakas menghampiri perjalanan hidupku yang kelam Sekian Terima kasih buat Alin Amparwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!